Oke ketemu lagi Masih ada Ada yang dibahas ya Jadi kita belum kukut dulu Apa yang mau kamu bahas Di episode ini Suara-suara misterius Ya itu dia Sering ya Oh banyak Kayak kemarin itu Waktu perjalanan menuju ke leduk Belum sempat climb Tiba-tiba si Andrian itu Ada suara kerdak-kerdak Ya kamu maksud suara apa Ya suara-suara misterius Kayak gitu-gitu Deteksinya itu gimana Ayo langsung to the point Biasanya Kalau kita pedaling itu moro-moro bunyi Kriyek Orang-orang itu selalu ngomong Ya disalahin apa Bottom bracket Sampai ganti bebek Ke bingkir lujuk-lujuk Ganti bebek Ganti ini ganti itu Oh bebeknya gak apa-apa Bebeknya ya si Ceramic speed Dipasang bebek baru Pulang Ya si bunyi Ganti mana ya Wah Baru pasong Ya apa-apa Deteksinya pertama gini Suara itu kriyek-kriyek itu Kalau di frame-frame karbon Itu bisa Resonansi dari mana-mana Betul Ya kan Karena hollow Itu dia nyambung-nyambung semua Beda dengan frame-frame aluminium yang lama Itu terpisah-pisah Cara mendeteksinya Itu pertama Sepeda kita Taruh di stand Apa Saddle itu kita tindih Pake badan Tindurin badan gini Terus kita kasih beban Kedepan Belakang gini Bunyi gak Oh gak bunyi Samping kanan kini Ditekan belakang gini Apanya yang ditekan Saddle nya Oh saddle Oke oke Kan kita mulai dari Paling sipal dulu Oh bunyi Kalau bunyi Berarti masalahnya kan ada di railnya Saddle itu Atau di claimnya seatpost itu Kita buka Kita pereksa Kita pegang saddle nya Kita tekan gini Ke rail nya Goyang-goyang gak sebelah Kalau goyang-goyang Berarti rail nya Ya saddle nya harus ganti Itu satu Itu solusi satu Nah Kalau misalnya Oh gak apa-apa Oke Berarti Claimnya saddle Yang di seatpost itu Kotor Caranya apa Bongkar semua Bersihin Pakai lap Air sabun Bisa Apalagi yang karbon-karbon Suara Oh iya yang karbon Nah setelah itu Sudah dibersihin Ambil grease Yang bagus Kasih aja tipis-tipis Di semua bagian-bagian yang Bergeseran dan bertemu itu Termasuk di Tempat rail nya Saddle rail itu Kasih sedikit-sedikit aja Itu nomor dua Pasang kembali Udah Coba lagi Oh hilang Bisa juga karena apa Ngencengin Saddle nya gak bener Itu juga bisa bunyi Betul Nah Itu sudah Dilakukan Loh kok masih bunyi Bunyinya itu kok agak dibawa Tapi daerah seatpost ternyata Nah itu berarti Apa Daerah seatpost nya Diclep nya itu Gak pernah diramut Kebanyakan begitu Sampai neyengan Kadang-kadang gak bisa Dito Caranya gimana Jadi kasih tanda dulu Tingginya berapa Jadi anda waktu kembalikan itu Sudah langsung fix Kasih tanda Pendori klem nya Keluarin Semprot pakai alkohol Bersihkan pakai lap Dan bersih Begitu juga yang di dalam Frame nya Juga sama Nah Itu yang ketiga Bagi yang karbon Kasih Apa Carbon grease Carbon grease Viber Yang ada Apa Butirannya Kristalnya itu Kalau yang alloy logam Pakai grease biasa Jangan over grease Tipis-tipis saja Udah Balikin lagi Torsi sesuai Kalau torsinya tidak sesuai Itu juga bisa bunyi Torsinya kurang Bisa bunyi Torsinya berlebihan Juga bisa bunyi Karena kalau karbon terutama Dia akan bisa deform Tuh Bisa dua kan Ada lagi Masih bunyi Masih bunyi Nah sekarang kalau Pedal Nah ini pedal yang apaan Diidak-idak Oh ribuan kali Nah diidak-idak Apalagi Kecot-kecot Ribuan kali Pertama yang dilakukan adalah Kalau misalnya Anda lagi kues Lagi kues ya Bagi yang pakai Flat paddle Ataupun klit Ini sama metodenya Jadi Anda coba Tekan Di salah saat Jadi pada saat Anda Melakukan gerakan Push ya Push Tekan yang kuat Diingat-ingat Apakah yang kiri yang bunyi Atau kanan yang bunyi Oke Kalau kiri Berarti pedalmu kiri ada masalah Oke Kalau kanan berarti pedal kanan ada masalah Nah oke Misalnya sih selalu cc-an Ya Nggak mungkin Nggak mungkin satu Nggak mungkin dua-duanya Nah kemudian misalnya Oh sampai rumah Oke Coba Sepeda sendarkan Kita gerak-gerakkan pedal itu Ini kok oblak Nah Yang sini Ini enggak Ini kok oblak Nah kalau sudah oblak Kalau Anda pakai pedal Shimano Yang bisa di-maintains Nah coba di-maintains Kalau enggak ya Wiss Itu kuanyar Nah untuk memastikan Bahwa itu benar-benar pedal Yang bermasalah Anda pinjam aja pedal Atau pedal Dari sepeda yang lain Atau punya teman yang Pedalnya Nggak Sepedanya Nggak bunyi-bunyi Coba pasang Oh ilang suaranya Ya udah pedal Nah Suara itu bukan Belum tentu juga Dari pedalnya aja Tapi dari Bautnya pedal itu Itu bisa Jadi bautnya pedal yang kekrank Itu Anda harus kasih gris Terus Masang yang ojok Dibusur tinggi Nggak perlu Banyak orang yang Jadi cukup Kenceng Sudah Dia enggak akan lepas Ini ya Dengerkan itu Terus Kalau enggak dikasih gris Nanti Nggak bisa dibuka Ya makanya Lengket Setelah mati Itu Kemudian Itu pedal Nah bagian pakai klit Bagian yang pakai klit Baik itu Look Shimano Ataupun Shimano Yang serinya Apa Kalau di look itu Q2 Max Nah Q2 Max Ke bawah Dan Shimano Kalau Shimano semua Semua ini Itu perhatikan Per di dalamnya Itu kan ada pernya Itu Apa Penguncinya itu Nah itu Harus diperhatikan Kalau kotor Dibersihkan Dilumasi Kasih cendelup aja Di situ Kemudian gerak-gerakin Dah Biasanya bisa dari situ Kemudian bisa juga Cek klit Anda Apakah masih tebelnya bagus Atau sudah tipis Sudah tipis Itu bisa Nah Itu bisa oblak Kalau oblak Tekan itu bisa gerak-gerak gini Nah Itu bagi yang modelnya Konvensional Pakai per ya Nah Bagaimana kalau yang Q-blit Yang pakai Bridge carbon itu Bisa bunyi Bisa Sangat bisa Sangat bisa Saya mengalami Karena apa Dia juga pakai sistem Pegas Cuman pegasnya Adalah plat carbon Nah itu ada umurnya Kalau sudah dirasa Sudah goyang-goyang Sudah tidak stabil Ya sudah ganti Nah kekerasannya Bisa milih Ada yang 8 Ada yang Ada 8 12 16 Kalau tidak salah Silahkan dipilih Nah terus Itu kalau urusan Pedal Flat pedal gimana Sama Nah itu urusan pedal Sudah Dipancal Masih bunyi Masih bunyi Kreeek 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 Nanjak Semakin kenceng Suaranya Flat bunyi Nanjak semakin kenceng Nah Kemungkinannya Kemungkinannya Belum tentu DBB Suaranya akan Itu bisa dari drop out Drop out Drop out itu kan Dia frame Gini Kemudian tempel Aluminium Gini dipaut Sudah tidak center ya Bukan Itu kan sambungan Bisa kemasukan kotoran Dan juga kebanyakan Kita pemain-pemain road bike Yang long ride Itu keringat itu bisa Nyiprat ke belakang Itu harus diperhatikan Apakah ada Serbuk putih-putih Disitu Masuk akal Masuk akal Itu caranya gimana Roda kita lepas RD dilepas Buka bautnya Dilihat Oh kotor Bersihkan Semrot pakai alkohol Atau dilap tisu Kasih grease Kasih grease lagi Tempel Balikkan lagi Sudah Oh itu sudah dilakukan Masih ada Masih bunyi Sudah Hub belakang Hub belakang itu Juga Bisa bunyi Bunyinya Kayak suara Bottom bracket Jadi kalau Tekanannya Gede Dia bunyi Kayak 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 Itu bisa Nah itu bunyinya Dari mana Dari sistem pelatuknya Atau dari sistem Rechetnya Karena dia kan Namanya pelatuk kan Gigit gini Ini kan pas tetap ada Gerakan gini Ini pasti ada Nah begitu juga dengan Rechet Rechetnya gini Dia kunci Tek-tek kunci gini Ini tetap ada gerak Nah itu bisa bunyi Yek 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 Kalau Anda bilang Oh ini sudah tak service kok Bener lah Dokter Back dokter sanksi ini Oh sering kok Sering Sering Saya sering jumpai Saya tanya Ini Anu Bunyi-bunyi kok Kalau padel gini-gini Tak padel Iya bunyi Saya buka Freehubnya Ternyata Sungguhan Kering rontang Kering rontang Kotor Lu ini sudah tak service kok Kapan kamu service ya Di mana Ini buktinya Lu Berarti gak dibuka Gak diservice Jumbo Tuh Nah itu Itu di Anda persihkan Dilumasi lagi Selesai Masalahnya Masih ada lagi nih Masih ada lagi Masih ada Saya tahu Masih ada lagi Karena saya mengalami Sekarang Bunyi Masih bunyi Terutama Bunyinya itu Kalau gak di tengah Ke belakang itu Saya sudah Istilahnya Saya sudah berdiri Interval pun Masih bunyi Itu kemungkinan besar Memang bottom bracket Oke Tapi bukan Ini bukan bottom bracket Bentar Sabar Kalau ini kita bahas Bottom bracket Dan mengenalinya Jadi bottom bracket itu gini Bottom bracket bisa bunyi Kriak-kriak-kriak Kriak-kriak bisa Penyebabnya adalah Frame Anda tidak align Kedua sudah kotor Bearingnya sudah hancur Jangan bilang Ceramik itu bisa Anda beli ceramik Bearing yang harganya 10 juta Bisa less forever Impossible Ya Cara deteksinya gimana Rantai itu Anda lepas Dari chainring Jadi crank Jadi crank itu Biar bisa bergerak Berputar Enak Sudah Putar saja Tergini Anda dengarkan suaranya Apakah suaranya kasar Atau halus Kalau dia bearingnya Masih bagus Dia Kalau sudah kasar Kasar suaranya Nah Itu Kalau Terdeteksi suara Seperti itu Oh ini berarti Ada sesuatu Dengan bearingnya Deteksi lagi Copot cranknya Kita Putar Bearing ini Ada playnya Enggak Atau kasar Atau halus Kalau sudah kasar Ya harus ganti Mau tidak mau Karena itu Sudah tidak bisa Diapapain Nah Ternyata Bearingnya itu Masih halus Masih halus Masih api Lah kok saya bunyi Nah berarti Itu gesean Bisa muncul Dari Bagi yang pakai Pressfit Pressfit ya Ternyata apa Rumah pressfitnya Yang masalah Dengan frame ini Gesean Karena pada waktu Masangnya Enggak betul Posedurnya Itu satu Bisa juga karena Frame Anda fatigue Sehingga tidak Bulat Tidak align lagi Ketiga Bagi yang pakai BSA Ataupun yang Italian Enggak seret Ngedratnya Enggak seret Kemudian bisa juga Karena apa Enggak dikasih Grease Atau greasnya Sudah kering Nah itu Nah ini masih ada lagi Ada lagi Headset bisa Enggak Ternyata Itu Masalah Kealpaan Alpa Alpa Sepele Dalam Memasang Spacer Ke Sprocket Sebelast Tiga Empat Oh kalau itu Bunyinya bukan Kriat-kriat Oh bunyinya itu Gelodakan Gelodakan Kalau itu Gelodakan Bayangkan Saya loh Dari Surabaya Ke promo Pulang Saya baru Menyadari Oh saya pernah Jumpa Itu Aduh Itu karena Saya memasang Sprocketnya sendiri Di rumah Dengan Tergesa-gesa Jadi mungkin Ada parts Yang saya gak Kelihatan Biasanya kalau Punya Shimano Bawaannya warna hitam Iya Spacer itu Nah itu saya pernah Jumpaik gini Spacer Halo Sisko Jadi waktu itu Saya sepedan sama Sisko Saya di belakangnya Setiap kali sepedanya Dia ini lewat Jalan Bambi Dok 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 Sepadamu Waduh Rik Mbak Garok Wes seret Seproketmu Wes seret Kepes seret Memang Seproketnya seret Itu Seproketmu Yang bunyi Ukuran 1134 Spacernya pasang Loh Itu Saya gak Menyadari Jadi hati-hati Ya mungkin Orang awam Pasti banyak Membuat kesalahan Seperti ini Dia pikir Jadi gini Bagi anda yang suka Bongkar pasang Sproket di rumah Hati-hati ya Kalau Sproketnya Shimano Di 11 speed Terutama 11 speed Yang 1134 Dengan 1132 Dan 1130 Dan 1128 Itu beda-beda Jadi kalau 1128 1130 1132 Itu sama Tanpa spacer Bisa Tapi Lihat-lihat lagi Juga Body Freehubnya Intinya Pada saat Anda pasang Gigi terakhir Sproket terakhir Sebelum Locknutnya itu Baut penguncinya Anda perhatikan Harus Ada Jedah Jadi Sproket ini Harus Lebih tinggi Sekitar 0,7 Sampai 1 mili Daripada Daripada Freehub Bodinya Kalau Peres Peres Tidak boleh Tidak boleh Anda harus Pasang spacer Nah itu dia Karena kadang-kadang Body freehub ini Puanjangnya Macem-macem Makanya Kalau 1136 Yang punya 105 Gimana Kalau di 12 speed Beda Oh tidak usah ya Tidak usah spacer Sudah beda Sudah beda Sistemnya 12 speed Agak beda Terjawab Sudah ya Hati-hati Kalau Anda Masang sendiri Di rumah 1134 Jangan lupa Spacernya Terus Ada lagi BBQ ini Abot Iya Ada Preload Jadi Crank arm Itu punya Preload Preload itu apa Baut di sebelah kiri Yang gede Plastik Itu Preloadnya Oh Itu harus Diperhatikan Kalau Terlalu Kenceng Putarannya Jadi berat Karena Beringnya Terkompres Sehingga Anda Boros Bering Terus Berat Kalau Kurang Jadi Oblak Gini Saya Pernah Saya Pernah Billy Waktu itu Bersepeda Sama Billy Keleduk Pada Tanjakannya Lepas Lepas Preload Sehingga Crank arm Itu Lepas Kalau itu Beda lagi Saya pernah Gini Ya di Gravel Padahal Memang Tidak ada Bunyi Apa-apa Tiba-tiba Lepas Saya pernah Akhirnya Ya apa Itu Sedar Saya sendiri Punya Saya itu Kebetulan Karena Ada Cacat Produk Karena Ada Cacat Produk Cerita Jadi Deratnya Penguncinya Crank Itu Derat yang Untuk Compression Itu Tidak Sempurna Jadi Ada Sedikit Loss Apa Deratnya Kurang Panjang Sehingga Gigitannya Sedikit Sehingga Pada Saat Saya Power Gede Gigitannya Lepas Jadi Saya Ngerasanya Gini Ini Crank Kok Ugil Sebelah Rasanya Yang Sebelah Gini Kok Aneh Saya Untung Aja Sibili Tidak Celaka Loh Waktu Tanyakan Degel Dileduk Jadi Udah Waduh Sudah Minggir Waktu Diklit Nya Loh Kok Itu Bisa Karena Gini Itu Mesti Diperhatikan Jadi Panjang Spindlenya Berapa Jenis Fram Apa Jadi Jangan Memaksakan Jadi Ada Orang Yang Memaksakan Dikasih Spesor Spesor Supaya Tidak Bisa Tidak Bisa Itu Jadi Disesuaikan Harus Sesuai Nah Itulah Cara Mereteksi Suara-suara Misterius Nah Ada lagi Apa Yang Doyan Clean look Clean look Dan Internal Internal Kalau tidak Internal Tidak Afdol Nah Itu Jalan halus Tidak ada suaranya Begitu Jalannya Kasar Bikit Bisa Bisa Beli Jadi Terjawab Sudah Bunyi-bunyi Kriak Misteri-misteri Sudah terjawab Semua di episode Kali ini Ruki Kalau Semua prosedur itu Sudah dilakukan Sudah dipereksa Masih bunyi Tau kenapa Frame Anda Fetik Gitu ya Itu sudah Cara terakhir Jadi Gini Kalau Itu semua Sudah Anda lakukan Sudah pereksa Sudah ini Sudah itu Semua Sudah beres Ternyata Masih ada bunyi Nah Itu Cara Deteksi Kalau ini Agak advance Jadi Sepeda Ditaruh di stand Yang kuat Pegangannya kuat Kemudian Harus dua orang Jadi satu Itu dia Naik di atas sepeda Genjot-genjot Sepedanya Atau di atas trainer Di genjot-genjot Dengan beban besar Kemudian satu Harus pakai Satoskop Cari suara Bunyinya dimana Waduh Rik Kalau saya tahu Itu kalau sudah Fatih itu Pasti umurnya Sudah di atas 10 tahun ya Enggak Saya 2 tahun Apa itu Rik Itu Sepeda Tukang acir Versi 1 Percang Anyway Ya sudah lah Tapi terjawab Sudah Wah ini episode Mantap sekali Dari Semoga Banyak yang nonton Karena ini memang Sangat-sangat berharga Ya kok ya untung Baterainya masih Cukup kan Apa aku bilang Memang harus disiarkan Thank you Thank you Rik Jadi itulah cara Menghilangkan suara-suara misterius Kalau masih tidak hilang juga Ambil menyan dan kembang setaman Di Solo Di Solo Tuk wanyar Sampai tahu emang-emang Oke Rik Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.